Pemirsa lampu lalu lintas yang mengontrol arus dari arah Tanjung Selatan dan Murung Pudak atau samping Polres Tabalong akan dilengkapi kamera pantau ATCS tahun 2023 mendatang. Hal ini dikarenakan arus kedua jalan kabupaten tersebut padat pengendara. Dinas Perhubungan Tabalong berencana menambah kamera pantau ATCS ke arah jalan kabupaten yang padat lalu lintas, yakni jalan Tanjung Selatan dan jalan samping Mampo Restabalong menuju Murung Pudak. Pasalnya selama ini kamera yang terletak di tiang lampu lalu lintas hanya memantau jalan nasional karena bantuan dari kementerian. Sedangkan jalan kabupaten terpantau melalui kamera DOM 360 derajat, namun pantauannya tidak fokus pada salah satu titik. Oleh karena itu, Disub Tabalong menganggarkan penambahan kamera ATCS dalam rencana kerja tahun 2023, khusus untuk memantau jalan kabupaten. Hal ini diketahui saat rapat Disub Tabalong dengan Komisi 3 DPRD Tabalong pada selasa 7 Juni 2022 di Gedung Praksi DPRD Tabalong Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Kepala Disub Tabalong, Tumbur Manalu menilai penambahan kamera ATCS cukup arjen. Mengingat selama ini, hanya jalan nasional yang terpantau jelas. Dengan adanya penambahan kamera pantau yang disimpang-simpang yang jalan kabupaten, nantinya ke depan itu jadi bahan evaluasi untuk menentukan ke depan terhadap pengaturan sistem ATCS. Tumbur menunturkan dalam renja 2023, pihaknya mengusulkan dua kamera pantau untuk dua jalan kabupaten tersebut. Namun kepastian realisasinya menunggu hasil evaluasi ke depan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.